ini masih wilayah keraton ini sebelah kan keraton kan oke sebenarnya kita bisa masuk tapi harus di pintu utama ya atau memang tidak boleh pintu samping tapi boleh masuk sebenarnya ya Hai boleh bayar loketnya biasa kalau masuk berapa itu pernah paham saya nggak pernah masuk tapi harga harga rakyat pelanggaran ini ini kalau kita putar ke sana lagi bisa bisa Oh berarti nyambung ya karena waktu kita terbatas ini next time lagi kita muter-muter lagi ya kalau belakangnya keraton kan di sini oh sini mana Oh masuk sini bisa tapi nggak bisa boleh masuk dua puluh lupa sini oh harus ke sana lagi ya Oh iya karena masih di satu tembok ya wilayahnya Oh siap-siap siap-siap keturunannya ya ini pengalaman mewah ini kita keliling keraton ini aduh walaupun tidak sempat mampir minimal kita bisa perlihatkan suasana di lokasi keraton ya jadi next time baru kita bikin review ke dalam keraton tapi kalau di dalam kita bisa ini enggak eh enggak boleh video Oh untung kita nggak mampir ya karena ternyata kita bisa video ya Oh siap-siap ya nanti kayak di ngelopi master hmm ya siap-siap Kang Hai nih kita arah kemana nih sekarang sambil ngelihat lapak batu akik sambil arah hotel ya karena kita mau prepare mau balik ke Jakarta untuk support semua pelapak di Jakarta dan sekitarnya ini semuanya begini suasana jalannya ini pagi-pagi loh kita jalan ini tadi jam berapa kita start jam 7 ya 6 jam 6 oh iya ini suasana solo terkini teman-teman ini jalur krevi 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 selamat riyadi ini pelapak-pelapak ada di pinggir jalan tuh iya ini kalau kabri kre emang boleh dijualan jadi ditutup ya oke oh siap-siap oke sahabat daeng dimana berada saya sekarang alhamdulillah berada di salah satu titik nol ya titik nol solo nih titik nol solo di mana saya berada di selalu itu disini patokannya patung selamat riyadi iya nih ya tuh jenderal emang ini potong dia Oh iya itu selamat riyadi oke siap oke oke sahabat daeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya mau nge-review lagi di salah satu lokasi favorit tepatnya ini kan lokasi berharga ini buat saya karena ini ada titik nol solo atau kota solo dimana saya berada ini tepat di depan dari patung selamat riyadi ya pejuangnya patung jenderal ya selamat riyadi ya brigadir jenderal ANN pokoknya itulah dibelakang saya takut salah nyebut pokoknya kita lagi di titik nol kota solo kita mau lihat suasana terkini disini karena ini tadi kargu dirinya dan saya agak siangan tadi kesini karena sebelumnya nge-review batu akik dulu tapi bibir saya kering ini aduh nah nanti kita coba lihat nah ini kata nah ini ini bos di sini nih nih Kang ini berarti ini rail yang menuju ke mana dari Purwosari menuju ke Wonogiri Purwosari menuju Wonogiri berarti disana itu Purwosari berapa gerbong ya empat gerbong Oh empat gerbong bukan yang kayak panjang itu bukan ya Oh empat gerbong wisata kereta wap Oh kereta wap Nah itu dia apa namanya tiap jam berapa kali bolak-paling itu kalau informasi dari Surabagam itu empat kali empat kali ya oke Oh PP ya Nah tadi sudah ada yang lewat ya ada yang lewat tadi apa belum jam 6 Oh jam 6 ya start dari stasiun Purwosari nya nah nanti jam berapa lagi berlewat nih Hai Mama saya udah terbang ke Jakarta jam 12 saat oh kalau enggak jam 10 ya kalau jam 10 masih mending lah kalau udah jam 12 sudah nah tapi kalau kita belum beruntung nanti kita atur lagi ya waktunya nih ini dia patungnya nih tuh jadi ini adalah titik nol solo ya Mas ya nanti kita coba lihat beberapa aktivitas di sini juga namun sebelumnya saya mau ini dulu nih foto dulu disini kita foto dulu disini Oke sudah foto kita lanjutlah jalan ayo jelitnya sini aja kita coba keliling ini banyak bening-bening di sini nih Aduh ini juga bening nih kuda nih dokter juga namanya di sini dokter ya Andon kayak di Monas ya Oh Bendy itu bening-bening jadi kas Sulu atau nalun-nalun kita tadi itu pasar batuakiknya disitu tuh ntar kita ke sana di sana apa kantor wali kota kantor wali kota kalau mau ketemu Mas Gibran Oh di sana ya Oh kantornya Mas Gibran di sana nah sayangnya dia nggak kenal saya sih Coba kenal saya pasti kesana kita biar dapat kopi gratis ya nantilah kalau saya sudah terkenal baru kesono ini ya ini mallnya nih masih berjalan ya Oh ini pusat grosir batik Solo tapi masih ada aktivitas di dalam ini baru buka dasaran Oh dasaran nih ini basar ini tiap minggu atau tiap hari tiap minggu Oh tiap minggu aja kalau hari biasa enggak buka kalau hari biasa belum tahu kayak enggak enggak ya hari minggu hari minggu buka ya tapi ini kan makanan Oh ya kuliner lah ya nah ini kita jalan-jalan di pusat kuliner yang ada di dekat patung jeneral selamat riadi ini ada yang jual aksesoris juga nih disini ada gorengan tuh ada aksesori ini buat ini ya kayak souvenir souvenir begitu ya oleh-oleh oleh-oleh buat teman-teman yang ini tuh ada ferment Oh mentok disini ya Oh ada juga kantinnya kalau yang kantin itu setiap malam mau malamnya mukanya malam agak rame malam kalau siang sini kan buat parkiran kadang bisnis wisata bisnis wisata yang mau ke ya mau ke Clewer mau ke sini benteng ini benteng ya itu benteng Fastenburg jauh dari sini ya ini bentengnya Oh ini bentengnya begini dalam bentuknya atau Oh kota berarti dia tapi di dalam kosong kayak lapangan gitu sekarang buat event Oh jadi kayak konser gitu ya kalau kemarin oh trail Oh berarti di dalam ada ininya Oh tapi ngota yang pesan juga ya kalau mau lihat event Solo banyak Oh ya banyak ya malem Jumat eh serem banget malam Jumat itu di Solo Market Oh Solo Market Wah ini banyak nih kriuk-kriuk nih tuh untuk boleh-oleh ya kita lihat sini nggak bisa masuk mall toko saya mau belanja lagi kalau masuk malah habis ntar tuh pusat Grosir Solo kita keliling ini pusat Grosir Solo untuk batik ya Pusat Grosir Solo ada tiga lantai ya berarti kalau dasaran itu dibawah aja baru mau buka baru mau buka oh saya pikir dasaran itu hanya buka di lantai dasar iya iya itu di lagi dimenerin ya Emang kemarin kena dampak gempa kah atau apa waduh kurang tahu kalau itu kurang tahu setelahnya nggak 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 update ya Oh iya 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 oke kita akan lanjut ke pasar batu akik atau pasar batu permata yang ada di apa namanya geladak-geladak alun-alun alun-alun utara Oke siap nah nih ini dia logonya nih geladak langen bakbogan Solo kawasan wisata kuliner Oh pantesan di dalam banyak masakan-masakan tuh banyak apa pilihan makanan ini saya tunggu keretanya belum lewat-lewat dia punya kereta biasanya jam 10 nanti kalau nggak salah ada disana jam 10 eh jadi keretanya belum ada lewat kita belum beruntung Mama enggak papa kita langsung ke pasar batu permata yang ada di sini ya di sana perkantoran ya perkantoran ya perkantoran eh becak Mama ayo gue becak ini nggak ada orangnya kita bawa aja kali orangnya nggak ada kan ada orangnya di dalam Oh nggak kelihatannya goib berarti ya itu dia parkir disitu ntar nggak ketabrak ini nanti udah bunyi ya berarti sebenarnya itu buat bis wisata aja ya ya kalau mau wisata ini atau teman-teman yang papaniklan Oh ini cakep nih Bro ini ada dokar becak ada dokar ada pasar-pasar batu mulia keraton Surakarta Oh becak itu masih ada tuh oke sahabat yang dimana berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini atau pagi hari ini saya berkesempatan untuk nge-review lagi di salah satu lapak atau pasar batu asik pasar batu mulia keraton Surakarta ini tempatnya di Solo ya Nah kalau di sebelah itu souvenir 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 nah kali ini saya mau nge-review batu-batu asik yang ada di sini mudah-mudahan setelah kita review makin rame karena waktu juga terbatas ini ya jadi saya harus menyesuaikan dengan waktu saya sehingga nanti apa namanya bisa masuk semuanya ya saya bisa juga pulang karena memang waktunya udah mau pulang ini Oke seperti apa keseluruhan nah di sini kita langsung ke pokoknya berdalangnya kita cekarau hai 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 hai